Jika kita menemui soal seperti ini, kita dapat gunakan sifat bahwa A log A pangkat M akan sama dengan M. Nah, di sini M adalah konstanta seperti misalkan 0 ini. Sehingga soalnya dapat kita tuliskan ulang menjadi 2 log X kuadrat plus 4X plus A sama dengan 2 log 2 pangkat 0. Nah, ini akan sama dengan 2 log 2 pangkat 0 yaitu 1. Nah, di sini karena basisnya sudah sama yaitu 2, kita akan dapatkan bahwa dalam logaritmanya yaitu X kuadrat plus 4X plus A sama dengan 1. Kita tuliskan saja, kita punya X kuadrat plus 4X plus A sama dengan 1. Atau di sini kita punya X kuadrat plus 4X plus A min 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita diminta mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan logaritma ini. Maka, kita cari sistem persamaan linear ini. Penyelesaiannya adalah kita gunakan rumus ABC. X 1 dan 2 sama dengan min B yaitu min 4 plus minus akar B kuadrat yaitu 16. Min 4 A yaitu 1 dikalikan dengan A min 1. Per 2 kali 1 atau di sini kita akan punya sama dengan min 4 plus minus akar dari 16 min 4 A plus 4 yaitu kita punya 20 min 4 A per 2. Nah, ini dapat kita faktorkan sama dengan min 4 plus minus. Kita punya di sini akar 4 dikali akar 5 min A. Maka di sini 2 akar 5 min A per 2. Atau ini akan sama dengan min 2 plus minus akar 5 min A. Maka di sini kita punya himpunan penyelesaiannya untuk X sama dengan. Kita punya min 2 plus akar 5 min A. Dan juga min 2 min akar 5 min A. Nah, ini dengan syarat A harus lebih kecil sama dengan 5. Kenapa? Karena di sini kita punya di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Maka di sini 5 min A lebih besar sama dengan 0. Kita punya 5 lebih besar sama dengan A. Atau A lebih kecil sama dengan 5. Gitu aja. Sampai berjumpa di soal berikutnya.